Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, artis Amanda Manopo diperiksa di Barat Skrim Polri atas kasus promosi judi online di media sosial. Pusada diperiksa, Amanda Manopo mengaku tidak mengetahui bahwa video yang dipromosikannya adalah judi online dan hanya dibayar 16 juta rupiah. Artis Amanda Manopo keluar dari Barat Skrim Polri setelah diperiksa penyidik selama 10 jam. Ia didampingi kuasa hukum dan juga manajernya. Amanda Manopo diperiksa penyidik karena diduga mempromosikan judi online di media sosial dengan bayaran 16 juta rupiah. Amanda Manopo mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman belakang, lantaran ia tidak mengetahui bahwa konten video yang dipromosikannya adalah situs judi online, bukan game online seperti yang dibicarakan. Saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menahu tentang ada yang namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Sebelumnya penyidik Barat Skrim Polri telah memeriksa sejumlah artis seperti Wan Guritno, Cupi Cupita, hingga Yuki Kato untuk mengkualifikasi keterlibatan influencer dalam promosi judi online. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizki Solehuddin, AIMUS Maworkan.